Intro Terseperuan antara fans Fuji dengan fans Torik dari hari demi hari semakin menjadi ya teman-teman Dimana hubungan dari Fuji bersama Torik telah resmi berpisah cukup lama Tetapi di dalam salah satu acara yang mempertemukan Torik bersama Fuji Membuat banyak fans mulai memberikan kesimpulan ketika Torik datang Fuji mulai menyibukkan diri Karena terlihat di teman-teman pada saat Torik bersama Alia datang memasuki lapangan Buckington Yang pada awalnya Fuji akrab melihat ke depan tetapi ketika Torik bersama Alia masuk Fuji langsung mengarah kepada fansnya Menurut info yang beredar pada saat itu fansnya meminta Fuji untuk foto bersama teman-teman Tapi ketika fans meminta foto bersama seharusnya yang dilakukan oleh Fuji adalah selfie teman-teman Dengan muka menghadap ke depan Tetapi yang terjadi adalah Fuji membelakangi Torik bersama Alia Hal ini menyebutkan banyak sekali komentar Yang bikin menarik adalah ketika kita berbicara mengenai komentar Ada yang mengatakan Banyak orang ketika bertemu dengan mantan mending gak usah lihat sama sekali Karena anggap gak ada apa-apa biar tidak ada masalah ya teman-teman Karena ketika kita berbicara mengenai mantan Hal itu cukup krusial ataupun cukup abstrak ya teman-teman Bagaimana cara kita memberikan respon Berbeda dengan pasangan dari Giselle bersama Gating Walaupun mereka telah berpisah tetapi mereka tetap bersama Dikarenakan anak ya teman-teman Lalu yang bikin menarik adalah setelah Fuji diserang oleh fans dari Torik Yang bikin menarik adalah fans dari Fuji langsung menyerang kembali Dimana beredar Sebuah video setelah acara itu selesai Dimana Fuji menerima banyak sekali bunga dari para fansnya Sampai-sampai Fuji tidak bisa membawanya Sedangkan nama dari Torik bersama Alia tidak membawa sama sekali Hal itu langsung banyak orang menyerang Bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak peduli kepada Fuji daripada Torik Sehingga perseteruan ini semakin memanas dari waktu demi waktu Apalagi pihak acara seringkali mengundang mereka berdua teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman Apakah lebih baik mereka berdua tidak usah diundang pada acara yang sama Atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda Karena perseteruan antara fans ini semakin memanas dari waktu demi waktu Walaupun mereka telah resmi tidak bersama Dan Torik sudah melakukan lamaran bersama Alia Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Coba dong tolong tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya